Seder Lelun Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTPMM bersama unsur Forkopim daerah setempat melaksanakan panen raya di masa tanam gadu tahun 2023 di desa atau gampong Lamjame Lamkra pada Kamis 12 Oktober 2023. Seperti berita sebelumnya, pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menargetkan luas tanam padi pada musim gadu tahun 2023, yakni mencapai seluas 13.000 hektare dari luas lahan baku sawah di daerah itu seluas 25.000 hektare. Pada Juli kemarin, petani di kabupaten tersebut secara serentak sudah mulai turun ke sawah untuk menanam padi. Kini, pada lahan musim gadu tersebut merupakan kawasan sawah yang memiliki sumber air seperti adanya jaringan irigasi utama dan pedesaan atau mandiri sudah mulai memanen hasil. Acara panen perdana tersebut langsung dilakukan oleh PJ Bupati Aceh Besar. Selain melaksanakan panen padi, Muhammad Iswanto juga menyerahkan bantuan kepada sejumlah petani di sana. Pada kesempatan tersebut, Muhammad Iswanto mengatakan untuk meningkatkan produksi padi di kabupaten tersebut, pihaknya terus meningkatkan pendampingan kepada para petani yang salah satunya penggunaan benih unggul, pemberian pupuk yang cukup, pengolahan tanah, dan didukung dengan ketersediaan air yang cukup. Katanya, tenaga penyuluh itu tersebar di seluruh kecamatan yang siap memberikan pendampingan kepada petani guna meningkatkan produksi yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan rata-rata produksi padi di kabupaten Aceh Besar sebanyak 6-7 ton per hektare. Terima kasih telah menonton!